Intro Halo, selamat menikmati Selamat pagi pemirsa TVR Parlemen Dimanapun Anda berada berjumpa lagi Dalam program TVR 09 Tentunya bersama saya Alfa Trisky dan rekan saya Dan saya Elisa Purba Pemirsa seperti biasa dalam 30 menit ke depan Kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional Khususnya dari sudut pandang DPR RI Sebagai referensi Anda Dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 16 Februari 2023 Pemirsa setelah melakukan berbagai upaya secara maksimal Dan melewati pembahasan yang panjang Komisi 8 DPR RI berhasil membuat pemerintah sepakat Untuk menurunkan biaya penyelenggaran ibadah haji Atau BPIH 1444 Hijriah Tahun 2023 Melalui pembahasan di tingkat panjang Komisi 8 DPR RI dan pemerintah Menyepakati besaran biaya ibadah haji Yang harus dibayar perjamaah haji Ireguler sebesar 49,8 juta rupiah Ada pun biaya total biaya penyelenggaraan ibadah haji perjamaah Sekitar 90,5 juta rupiah Selain BPIH, DPR melalui panjang haji di Komisi 8 Juga menyepakati masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi selama 40 hari Jumlah makan di Madinah sebanyak 18 kali Dan di Mekah sebanyak 44 kali Dengan menu catering harus bercita rasa nusantara Berbahan baku dari Indonesia Dan mempekerjakan tenaga asal Indonesia Dan pemirsa DPR RI juga meminta pemerintah Untuk tetap memastikan tercapainya kualitas pelayanan Pembinaan dan perlindungan jamaah haji yang optimal Sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji Sampai jamaah kembali ke Indonesia DPR RI pun meminta kepada pemerintah Agar petugas-petugas haji harus memahami psikologis jamaah haji lansia Yang berjumlah 62.879 orang Guna memperlancar ibadah haji DPR RI juga meminta agar pemerintah memperkuat diplomasi Terkait masyair kepada Arab Saudi Serta menyarankan BPKH agar melakukan kontrak hotel Selama 10 sampai 20 tahun untuk menekan biaya akomodasi Kedepan, DPR RI mendorong BPKH dapat mempersiapkan rencana Strategis terkait penempatan dana haji Kemudian rencana jangka panjang Serta blueprint penggunaan nilai manfaat yang harus dijabarkan dengan jelas DPR RI juga meminta adanya peningkatan presentasi Virtual account jamaah waiting list Meminta calon jamaah haji meningkatkan setoran awal haji Kemudian mempercepat pencicilan pelunasan biaya haji Lebih lanjut, Ketua Komisi 8 DPR RI, Asya Bulkafi Menjabarkan nilai manfaat keuangan haji yang digunakan bersumber dari Nilai manfaat keuangan haji tahun berjalan Rekening virtual jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan Dan saldo akumulasi nilai manfaat keuangan haji Di sini pemirsa dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Malam tadi DPR RI juga berhasil memperjuangkan keringanan biaya bagi jamaah haji Tunda tahun 2020 hingga 2022 yang sudah melakukan pelunasan biaya haji Dan pemirsa berikut kutipan pernyataan Ketua Komisi 8 DPR RI, Asya Bulkafi Kewajiban jamaah haji itu dari Rp90.50.000 yang wajib dibayarkan Rp49.812.700,26 atau sebesar 55.3% Nah, untuk mencukupkan angka Rp90.000, maka sekelebihnya sebesar Rp40.237.000 Rp937.000 atau sebesar 44.7% itu dibebankan kepada nilai manfaat atau BPKH Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa Guna menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng bersubsidi DPR RI berharap Kementerian Perdagangan membuat sebuah kebijakan Yang mengatur mengenai pendistribusian minyak goreng bersubsidi Melihat adanya kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga akibat penimbunan oleh pihak swasta Komisi 6 DPR RI menilai negara belum mampu menjamin kebutuhan hidup masyarakat Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah meluncurkan minyak goreng bersubsidi Dengan merek minyak kita pada Juli 2022 lalu untuk mengatasi kenaikan harga minyak Yang sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter Namun faktanya, saat ini minyak goreng bersubsidi tersebut sulit ditemui di pasaran Jikapun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Heyron mengatakan Negara saat ini menguasai 4 persen industri minyak goreng Kemudian 42 persen dikuasai rakyat Dan 54 persen dikuasai oleh pihak swasta Hal tersebut menjadi pertanyaan Mengingat swasta menggunakan sistem hak guna usaha dalam bidang perkebunan Yang regulasi tata aturan tata laksananya diatur oleh negara Nah, sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini Oleh karena ke depan negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik Bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya Kemudian bagaimana pula menetapkan harga Dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional Dan bahkan akan dengan berbagai cara apapun Dulu dengan minyak curah, subsidi, ya hilang juga Terkait persoalan minyak goreng, Herman berharap ada kebijakan yang lebih tegas Dengan mendorong domestic market obligation dan domestic price obligation Serta meminta pemerintah menjalankan kebijakan yang permanen Agar persoalan minyak sayur subsidi tidak terulang kembali Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa Komisi 9 DPRN menyayangkan meningkatnya kasus diabetes anak setiap tahunnya Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini Tetaplah di TVR 09 Utang-utang dulu saya Mereka yang tidak cukup paham teredukasi Bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban Sini ditambang untuk seperti itu Keluarga sini tidak mengizitkan Sebab apa itu menyangkut? Isi perut kami semua Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata Kita kabin itu sedulur Pak Kalau kita merencanakan lagi, kita harus pergi dulu Kalau kita merencanakan lagi, kita harus pergi dulu Kita sudah hadil Pak, tengah-tengah Menghadirkan peran anggota DPR RI Demi mendapatkan solusi Saksikan suara dapil Senin sampai Jumat Pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Perempuan Parlemen Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik Keseharian dalam keluarga Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat Jangan lewatkan Perempuan Parlemen Hanya di TVR Parlemen DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri Sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang MD3 Kontribusi aktif BKSAP DPR RI Memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global Melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah Dalam melaksanakan politik luar negeri Kembali pemirsa di TVR 09 Dalam rangka menekan angka kasus diabetes pada anak Yang terus meningkat setiap tahunnya DPR RI menilai pentingnya pengawasan terhadap makanan dan minuman yang berpotensi menyebabkan diabetes Terkait hal tersebut, pemirsa DPR RI akan segera membentuk panja pengawasan makanan minuman mengandung gula tinggi Usai Kementerian Kesehatan mendapat laporan kasus baru Gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak atau GGAPA yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta Pimpinan DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk menelaah dan mempelajari lebih lanjut Serta melakukan tindakan yang dianggap perlu agar kasus tersebut tidak terulang kembali Di Gedung Nusantara 3 DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad Mengatakan, pimpinan DPR RI akan meminta Komisi 9 DPR RI untuk fokus pada kasus gagal ginjal Karena hal ini bukan yang pertama kali terjadi Kita atensi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dengan cepat kemudian melakukan penarikan-penarikan obat yang sudah terlanjur beredar di masyarakat Oleh karena itu, tadi saya sudah sampaikan kita akan minta Komisi Teknis dan juga terutama pemerintah Untuk kemudian menelaah kenapa hal ini bisa terjadi lagi Apakah kemudian itu sisa-sisa obat yang belum tertarik Karena kalau yang sudah beredar di masyarakat ini kan juga agak susah Apalagi di daerah-daerah pelosok Nah untuk itu kita jadikan evaluasi dan kemudian menjadi satu tindakan yang terukur dan tegas Dalam hal mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadi lagi Diketahui, Kementerian Kesehatan mendapat laporan kasus baru tersebut pada Februari 2023 Setelah tidak adanya kasus baru semenjak Desember 2022 Kementerian Kesehatan meminta agar dinas kesehatan di setiap daerah bisa aktif memantau pasien dengan gejala GGAPA Dan segera merujuk rumah sakit yang telah ditunjuk Kemenkes untuk menangani pasien tersebut DPR RI menyayangkan kelangkaan minyak goreng bersubsidi yang terjadi beberapa waktu terakhir di pasaran DPR RI juga berharap pemerintah membuat kebijakan yang permanen Agar kasus kelangkaan minyak subsidi tidak terjadi kembali Minyak goreng bersubsidi merek minyak kita mengalami kelangkaan di pasaran Komisi 6 DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan Agar segera ada kebijakan guna mengatasi persoalan tersebut Harapannya persoalan kelangkaan minyak bersubsidi dapat terselesaikan sebelum datangnya bulan suci Ramadan Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade berharap Kelangkaan ini bisa segera diselesaikan karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret sampai April 2023 mendatang Ini PR, untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendak Dan Mendak juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya Bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimum mungkin Agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan Karena kalau Februari ini tidak selesai, ini akan jadi guliran bola salju Karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran Yang dimana permintaannya akan lebih banyak Konsumsi masyarakat akan lebih banyak Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah Malu kita Negara, apa namanya, produsen CPO terbesar di dunia Produsen minyak goreng di dunia Tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah Kementerian Perdagangan telah menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2023 Tentang pedoman penjualan minyak goreng rakyat Dimana minyak kita dilarang dijual dengan sistem bundling Pembeliannya pun dibatasi sebanyak 2 liter per orang per hari Sementara pembelian minyak goreng curah dibatasi sebanyak 10 liter per orang per hari Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan Sebagai bentuk keberpihakan serta upaya perlindungan kepada rakyat DPR RI berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dinilai mampu melindungi hak para pekerja rumah tangga dan majikannya Serta mengatur kewajiban dari pekerja rumah tangga DPR RI berkomitmen menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga Agar dapat segera dijadikan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengatakan DPR RI berharap RUU PPRT dapat segera dijadikan RUU Inisiatif DPR RI pada masa sidang depan Dan segera dibahas bersama pemerintah Ya mudah-mudahan nanti undang-undang PPRT karena DPR itu dua hari lagi sudah reses Sudah reses sehingga kita akan upayakan dalam rapim untuk bisa dijadikan inisiatif DPR pada sidang depan Selanjutnya anggota Komisi 9 Irma Suryani menambahkan Sebagai wakil rakyat DPR akan selalu berpihak kepada rakyat dan selalu melindungi rakyat Menurutnya RUU PPRT ini akan menjadi payung hukum yang jelas terkait kewajiban PRT Undang-undang PPRT ini dibutuhkan oleh PPRT yang notabene adalah juga masyarakat Indonesia Mereka harus memiliki legalitas formal untuk bisa melakukan pekerjaannya Begitu juga dengan majikan mereka juga harus tahu hak dan majikannya Begitu juga dengan PPRT mereka juga harus tahu hak dan kewajibannya Sehingga dengan demikian masing-masing pihak majikan maupun PPRT Mendapatkan perlindungan yang memang yang baik sebagai warga negara Republik Indonesia Dengan disahkannya undang-undang ini Irma juga menambahkan dengan mensahkan RUU PPRT ini Menunjukkan bahwa DPR sebagai wakil rakyat benar-benar berpihak pada rakyat Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan Pemirsa pada tahun 2022 lalu Pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan Dengan merek minyak kita untuk menekan harga minyak goreng Namun belum genap satu tahun minyak goreng minyak kita diluncurkan Para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok dan harga yang relatif mahal Nah pemerintah apa nih yang terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan ini Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini Tetap di TVR 09 Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh Ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang Pemburuh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut Alasan ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih ibu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya Tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat Punya hak dan kewajiban yang sama Dikenal dengan pribadi yang tenggas Siapakah sosok yang saya maksud Simak obrolan lengkapnya hanya di perempuan Parlemen Utang-utang dulu saya Perih Mereka yang tidak cukup Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi Saksikan suara dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Terima kasih pemirsa dan masih setia menyaksikan TVR 09 Pemirsa Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 Untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liternya Minyak kita diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng Untuk memenuhi DMO Demi mendapatkan izin ekspor Namun menjelang puasa di bulan Ramadan 2023 ini Keberadaan minyak goreng minyak kita di sejumlah daerah dikabarkan kian langka Tidak hanya langka Minyak kita yang ada di pasaran saat ini telah mencapai harga Rp20.000 per liter Guna mengatasi persoalan kelangkaan minyak kita tersebut DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan Kemendak diminta segera membuat kebijakan konkret Agar persoalan kelangkaan minyak kita tidak berlarut-larut Terutama menjelang Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya Mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen Dalam segmen editorial Parlemen berikut ini Minyak goreng bersubsidi besutan pemerintah, minyak kita Kini mulai sulit ditemukan di pasaran Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan Yakni Rp14.000 per liter Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 Untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu Sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter pada tahun 2022 lalu Dan membuat geger seantero negeri Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dengan merek minyak kita ini Diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap Sebanyak 500 ton minyak kita ditemukan menumpuk Di salah satu perusahaan di lahan kawasan Berikat Nusantara Jakarta Utara Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Binakarya Prima Jilincing itu Ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022 Namun, hingga Februari 2023 Minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tata Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Permasalahan kelangkaan muncul sejak pemerintah memutuskan Untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium Dengan menghadirkan minyak kita Dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi Dari menengah ke bawah ke menengah atas Tingginya permintaan ini membuat sejumlah oknum culas Memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan Agar harga di pasaran tak stabil Penimbunan di Jilincing mungkin bukan yang pertama dan satu-satunya Namun, masih banyak oknum yang main petak umpet dengan pemerintah Dengan menimbun bertonton minyak kita di gudang-gudang tersembunyi Tak mau tinggal diam, Komisi 6 DPR yang bermitra langsung dengan mendak buka suara DPR mendesak Satgas Pangan Polri menindak tegas oknum yang berani menimbun minyak kita Tak hanya butuh tindakan tegas, pemerintah sepatutnya Harus dapat menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau Dan mudah diakses oleh masyarakat Sebetulnya terhadap temuan adanya penimbunan itu kita sangat apresiasi Tapi yang kita ini agak kecewa adalah Ternyata dari pemerintah Termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini Kok tidak ada jelas tindak lanjutnya Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan Ada yang begitu kan berita di pisang baca di media itu Saya baca di media Ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagiannya Menestrinya itu kan berarti ditimbun gitu loh Kalau misalnya ini satu perusahaan Ya produksinya itu sekian Kemudian distribusikan sekian Yang wajarnya di gudang adalah sekian ton Katakanlah sekian ratus ton Kemudian ini yang ada di gudang adalah lima kali lipat Dari yang wajar itu kan namanya penimbunan gitu loh Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah Sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya DPR menilai negara belum mampu menguasai dan mengatur hajat hidup masyarakat banyak dengan cakap Kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga karena adanya penimbunan oleh pihak swasta Membuktikan negara lagi-lagi kalah oleh para cukong dan mafia perdagangan Saya kira ini sebetulnya tidak terlalu sulit Karena kita sebagai produsen CPO terbesar dunia Nah sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini Oleh karena kedepan negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik gitu ya Bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya Kemudian bagaimana pula menetapkan harga Dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Perdagangan Untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan minyak kita Kebijakan cepat dan konkret diperlukan dalam mengatasi persoalan tersebut Di sisi lain, permasalahan minyak goreng juga harus segera diselesaikan secepat mungkin Karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret hingga April 2023 mendatang Kita juga sudah menemukan informasi soal kelangkaan minyak kita Kalaupun ada, minyak kita itu jualnya mahal Tidak Rp14.000 Yang kedua sudah mulai juga dijual online Dan ini kan jangan sampai pemerintah mengunang permasalahan di Aukir 2001 awal 2022 Ini PR, untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendak Dan Mendak juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya Bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin Agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan Karena kalau Februari ini tidak selesai, ini akan jadi guliran bola salju Karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran Yang dimana permintanya akan lebih banyak Konsumsi masyarakat akan lebih banyak Dan yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi, mengingatkan dan mendukung pemerintah Agar ini tidak langka lagi Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah Malu kita Negara, apa namanya, produsen CPO terbesar di dunia Produsen minyak goreng di dunia Tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah Persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak subsidi tidak boleh terus berlangsung Seharusnya masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan mudah diakses Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas Dengan mendorong Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation Sebelum melakukan ekspor CPO ke luar negeri Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang permanen Dan menutup celah bagi para mafia dan cukong Kembali memainkan harga dan kuota minyak subsidi di pasaran Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan Ya, Elisa dan juga pemirsa setelah kita membahas terkait dengan minyak goreng Mending saat ini kita ajak pemirsa untuk berwisata ke pegunungan Karena pemirsa berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah Memang sesuatu yang sangat menyenangkan tentunya Dan akan membuat pikiran Anda segar kembali Nah tentunya kita juga harus ngasih tau dong informasinya kira-kira Ke daerah mana nih kita bisa untuk mengunjungi pegunungan Yang tentunya merupakan rekomendasi dari kami pemirsa Dan pemirsa informasinya tentu saja sesaat lagi Tetaplah bersama kami di TVR 09 Perempuan Parlemen Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat Keseharian dalam keluarga Jangan lewatkan Perempuan Parlemen Hanya di TVR Parlemen Konflik yang terjadi Masalah yang tersisikan Menjadi kesenjangan sosial Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa Mau komplain juga gak didengar Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa Tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya Maka masyarakat memang sangat berhak Untuk meminta Dewan yang mewakili mereka di Parlemen Kami menyusuri batas-batas peristiwa Mengurai berbagai polemik yang terjadi Meluruhkan suara-suara marginal Menjadi nyata dalam setiap aspirasi Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat Saksikan aksi Dewan Segera Hanya di TVR Parlemen Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di TVR 09 Nah Alfa tadi kita udah ngasih ke pemirsa Bahwa kita akan memberikan rekomendasi untuk tempat wisata ya Kemana tuh? Nah ini lagi-lagi memang Bandung nih Tapi memang Bandung ini gak pernah membosankan ya Selain dekat dari Jakarta juga tentunya Melipir dikit kita udah bisa menikmati indahnya alam yang ada di Bandung Nah pemirsa kali ini tentunya gak bisa sekali nih Untuk ke tempat ininya Itu di kawasan wisata Tangkuban Perahu Betul sekali Elisa Karena memang Bandung itu tidak hanya terkenal dengan mall, cafe, Paris Van Java Kemudian Lembang Tapi di Bandung ini juga ada salah satu wisata pegunungan Yaitu wisata Tangkuban Perahu Yang akan memberikan pemirsa nih nuansa yang berbeda daripada tempat wisata lainnya Karena tau kan legenda Sangkuryang Tentu tau dong Nah itu adalah cerita rakyat yang dinilai disana itu masih dipercaya oleh masyarakat setempat Dan juga para pengunjung hingga saat ini Nah mungkin pemirsa juga masih mengingat-ingat lagi legenda Sangkuryang yang bagaimana ya Nah pemirsa ini mari kita saksikan indahnya pemandangan Tangkuban Perahu Dalam segmen in tips, informasi dan tips berikut ini Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib Terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukan dengan aktivitas bekerja Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuryang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu Atau jika diartikan kebahasa Indonesia artinya perahu terbalik Karena memang jika dilihat dari jauh gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih Untuk mengisi feed Instagram Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu Kompleks wisata kawah gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang Kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung Area taman wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus serta mudah untuk diikuti Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini Di Tangkuban Perahu terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi Ada kawah ratu, kawah domas, dan kawah upas Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu Yaitu kawah ratu Kawah ratu merupakan kawah utama di sini Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu Kawah ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini Kawah ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna dari biru, hijau, hingga abu-abu Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai Sambil menikmati pemandangan bibir kawah Pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah Untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng Sambil menikmati indahnya pemandangan kawah ratu Jalan di sana juga cukup unik loh Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan Selain kawah ratu, dua kawah lainnya yaitu kawah upas dan kawah domas Juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri Kawah upas berjarak 1,5 km dari kawah ratu Sedangkan kawah domas berjarak 1,2 km Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri tiga kawah yang ada di kawasan wisata tangkupan perahu Fasilitas di area tangkupan perahu juga terbilang cukup lengkap Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir kawah ratu Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah Dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid Terdapat pula beberapa menara pandang Di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas Ataupun melihat area taman wisata tangkupan perahu Di sekitar kawah juga berjajar tempat makanan dan jajanan Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh Yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah Sekian informasi dari kami Semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa Sampai jumpa di Intip selanjutnya Baik pemirsa akhirnya kita sampai di penghujung acara Dan kami informasikan kepada Anda Sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Kamis 16 Februari 2023 Pemirsa sesaat lagi DPR RI akan mengadakan rapat paripurna yang ke-17 Di masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 Dengan agenda pidato ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 Dan pemirsa jangan lewatkan juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Koordinatoriat Wartawan Parlemen Yang bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI Mengelar diskusi dialektika demokrasi Dengan tema safari elit politik dan pesan damai pemilu 2024 Dan pemirsa sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya Tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen Melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya Yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id Dan pemirsa TVR Parlemen demikian TVR 09 pagi ini Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada Untuk itu terus taati protokol kesehatan Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih Telah menyaksikan TVR 09 pagi ini Saya Elisa Purba dan rekan saya Si Alfa Trisky Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi TVR Parlemen Referensi Indonesia Terima kasih telah menonton